Seorang pria tega mencuri sebuah tas milik seorang pemulung yang tengah tertidur pulas di samping gerobaknya di kawasan sawa besar Jakarta Pusat. Akibatnya korban kehilangan telepon gegam dan uang tunai sebesar 600 ribu rupiah. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan seorang pria di jalan industri 9 sawa besar Jakarta Pusat. Pelaku yang sebelumnya terlihat mondar-mandir untuk membaca situasi kemudian menghampiri sebuah gerobak pemulung yang terparkir di dalam kak. Korban yang tengah tertidur pulas di samping gerobaknya memudahkan pelaku beraksi. Dan kurang dari satu menit tas korban berisi sebuah telepon genggam dan uang tunai sebesar 600 ribu rupiah di bawah kabur pelaku. Aksi pencurian ini terjadi sekitar pukul 4 minggu hari saat korban tertidur relap di bangku kayu. Pelaku kemudian membuang tas korban di jalan setelah mengambil seluruh isinya. Yang hilang itu uang 600 ribu sama handphone dan tasnya diambil terus habis dari gang sana dibuang. Ada tasnya ketemu. Sejak pencurian terjadi korban yang kerap tidur di dalam gang sudah tidak lagi terlihat. Kejadian ini selayaknya menjadi perhatian agar kita selalu berhati-hati saat penyimpan barang berharga karena aksi kejahatan semakin barang terjadi.